Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Mari Belajar bersama Kang Anung Gerak pada manusia Sistem gerak pada manusia dikenal juga dengan sistem muskuloskeletar Yaitu terdiri dari tulang, otot, sendi serta organ-organ lain Seperti ligamen dan tulang rawan Nama adalah rangka Tanpa rangka, mungkin tubuh manusia hanya merupakan seonggok daging yang tidak ada artinya Rangka tersusun atas tulang-tulang yang dihubungkan satu dengan yang lain Membentuk persendian oleh ligamen Fungsi rangka Yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh Yang kedua, melindungi organ-organ dalam seperti otak, sum-sum tulang belakang, jantung, dan paru-paru Yang ketiga, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif Tempat, tempat pembentukan sel darah merah Yaitu merupakan sum-sum merah tulang tipi Dan tempat pembentukan sel darah putih Yaitu sum-sum kuning tulang panjang Yang kelima, sebagai alat gerak pasif Yang keenam, tempat penyimpan kalsium Atau penimbun kalsium Rangka tubuh manusia Rangka tubuh manusia Kita ini lihat gambarnya Bagian-bagiannya adalah yang pertama adalah ini tengkorak Kemudian tulang selangka Tulang dada Tulang rusuk Tulang lengan atas Tulang pengumpil Tulang hasta Tulang paha Tulang lutut Tulang betis Tulang kering Kemudian ini adalah tulang ruas-ruas jari kaki Ini bagian belakang Tulang belikat Kemudian ini ruas tulang punggung Ini tulang panggul Kemudian ini tulang pergelangan tangan Tulang telapak tangan Dan ruas-ruas tulang jari tangan Nah bagi yang belum subscribe di channel ini Silahkan kalian like dulu Kemudian tekan subscribe Sehingga tanda merah berwarna abu Kemudian aktifkan loncengnya Bagian-bagian itu tulang tengkorak Yaitu tulang ubun-ubun Tulang kepala belakang Tulang pelipis Tulang pipi Tulang dahi Tulang baji Tulang air mata Tulang hidung Tulang rahang atas Dan tulang rahang bawah Sekarang tulang belakang manusia Tulang belakang manusia Terdiri tulang atlas Yang berhubungan dengan kepala Kemudian 7 ruas tulang leher 12 ruas tulang punggung 5 ruas tulang pinggang Dan ini tulang kelangkang Dan tulang ekor bersatu Nah kemudian ini tulang kelangkang Kita perjelas Ini tulang kelangkang ya Kemudian ada tulang ekor Sekarang tulang dada dan tulang rusuk Tulang dada terdiri dari kepala tulang dada Kemudian badan tulang dada Kemudian ini tulang rusuk Ada tulang rusuk sejati Yaitu tulang rusuk Bagian belakang menempel pada tulang punggung Bagian depan menempel pada tulang dada Kemudian tulang rusuk palsu Bagian belakang menempel pada tulang punggung Bagian depan menempel pada tulang rusuk yang lainnya Kemudian rusuk melayang Bagian belakang menempel pada tulang punggung, bagian depan tidak menempel. Sekarang tulang bahu manusia. Tulang bahu terdiri dari tulang selangka dan tulang belikat. Ini tampak depan, ini tampak belakang ya. Kemudian tulang anggota gerak atas. Tulang anggota gerak atas terdiri dari lengan atas atau humerus. Kemudian tulang pengumpil. Kemudian tulang hasta. Kemudian ini tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang ruas-ruas jari tangan. Sekarang tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha atau pemur, tulang tempurung lutut atau patela, tulang betis. Kemudian tulang kering. Ini adalah tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Sekarang ini tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul terdiri dari tulang usus. Kemudian ini adalah tulang duduk. Ini adalah tulang kemaluan. Dan ini ada asetabulum atau mangkuk tempat masuknya bonggol sendi dari paha atau pemur. Yang berikutnya adalah struktur tulang. Struktur tulang itu sebetulnya tidak halus, melainkan terdapat benjolan pada bagian ujungnya, berbentuk bulat, serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung. Terdapat lekukan, tonjolan, dan lubang. Masing-masing bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Lakukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan syarab. Permukaan tulang ditutupi oleh membran yang menempel kuat. Membran itu disebut periosteum. Pada periosteum terdapat pembuluh darah kecil berfungsi membawa jad-jad makanan ke dalam tulang. Membran ini penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Pada bagian bawah periosteum terdapat tulang kompak yang disebut dengan tulang keras. Yaitu suatu lapisan yang keras dan kuat. Tulang kompak mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah, jad kapur dan pospor, serta serabut elastis. Kerasnya tulang disebabkan karena tulang mengandung jad kapur dan pospor. Sedangkan serabut-serabut elastis mempertahankan tulang agar tetap kuat, tidak mudah rapuh atau patah. Tulang spons dan tulang pipa atau tulang panjang terdapat di daerah ujung tulang. Tulang spons kurang kompak dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Tulang panjang mempunyai lubang atau saluran yang besar. Saluran-saluran yang besar terdapat di tengah tulang panjang diisi oleh jaringan berlemak disebut sum-sum. Kemudian sum-sum merah tulang berada di daerah tulang panjang bagian ujung di antara tulang spon. Sedangkan sum-sum kuning berada di tulang panjang bagian tengah dan sebagian besar berisi lemak. Sekarang macam-macam tulang. Macam tulang ini adalah tulang pipa atau tulang panjang. Contoh pada tulang lengan atas. Kemudian juga ini tulang paha. Kemudian tulang pipih atau sternum. Contoh adalah tulang dada, tulang rusuk, tulang tengkorak. Kemudian ada tulang yang tidak beraturan. Contoh adalah tulang punggung. Bentuknya tidak beraturan. Kemudian di sini ada tulang pendek. Contohnya adalah tulang ruas-ruas jari kaki. Kemudian tulang ruas-ruas jari tangan. Nah sekarang perkembangan tulang. Perkembangan tulang atau disebut juga proses penulangan atau osifikasi berawal dari tulang rawan. Tulang rawan bentuknya mirip dengan tulang dewasa. Selain itu, tulang rawan memiliki rongga yang terisi oleh osteoblast atau sel-sel pembentuk tulang. Selanjutnya, osteoblast akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Proses osifikasi dimulai dari bagian tengah tulang rawan dan kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Di antara jaringan tulang yang terbentuk, terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium, sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Selain mengalami osifikasi, tulang juga mengalami pusi atau penggabungan. Pada saat kamu baru lahir, jumlah seluruh tulang yang ada pada sistem rangka kamu adalah 270. Seiring bertambahnya usia, beberapa tulang akan mengalami pusi, misalnya tulang tengkorak dan tulang ekor. Oleh karena itu, ketika kamu dewasa, jumlah tulang penyusun sistem rangka ada 206 tulang. Sendi di dalam tubuh manusia adalah merupakan penghubung di antara dua tulang. Dilansir dari Kids Health, fungsi sendi adalah membuat kerangka menjadi lebih fleksibel. Tanpa adanya sendi, tulang mustahil bisa digerakkan. Sendi memungkinkan tubuh bergerak dengan berbagai cara. Ada yang membantu tubuh membuka dan menutup seperti engsel. Ada yang bisa menunjang gerakan yang lebih rumit, seperti gerakan maju dan mundur, sampai bisa memutar ke samping. Macam-macam sendi Sendi dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah sendi mati atau sinartrosis. Yaitu hubungan antara tulang satu dengan tulang lain yang tidak memungkinkan pergerakan. Kedua, sendi kaku atau ampiartrosis. Hubungan antara tulang satu dengan tulang lain yang memungkinkan sedikit pergerakan. Yang ketiga adalah sendi gerak atau diartrosis. Hubungan antara tulang satu dengan tulang lain yang memungkinkan terjadinya pergerakan. Nah sekarang, komponen penyusun sendi. Pertemuan antara dua tulang diikat oleh ligamen sehingga sendi tidak dapat terlepas. Selain itu, ligamen juga berfungsi agar sendi kita dapat bergerak dengan fleksibel. Ligamen adalah jaringan yang berbentuk pita dan menyusun, tersusun dari serabut-serabut liat yang mengikat tulang yang satu dengan tulang yang lain pada sendi. Pada sendi diartrosis, bagian ujung tulang penyusun sendi dilapisi oleh kartilago. Fungsi kartilago ini adalah menjaga agar tidak terjadi benturan atau gesekan antara tulang satu dengan tulang yang lain yang menyusun persendian. Di dalam sendi tersebut juga terdapat cairan sinovial. Cairan ini berfungsi sebagai pelumas sendi. Nah, contoh sendi diartrosis ini adalah hubungan antara tulang-tulang tengkorak. Nah, pada hubungan tulang tengkorak di sini, ini merupakan sendi mati. Nah, ini yang dinamakan sutura ya, jadi sendinya bergabung. Kemudian, persendian diartrosis. Persendian diartrosis. Ini adalah sendi peluru ya, antara lengan dengan gelang bahu. Yang ini adalah sendi putar, yaitu sendi antara tulang pengumpil dan tulang hasta. Ini adalah sendi pelana. Sendi pelana itu persendian antara tulang ibu jari dengan tulang telapak tangan. Kemudian, ini adalah sendi engsel. Sendi engsel, yaitu persendian antara lutut. Nah, sendi engsel juga terdapat pada sikut ya. Itu ada sendi engsel. Kemudian, di sini ada sendi geser, yaitu terdapat pada pergelangan kaki. Nah, untuk yang belum like dan subscribe pada channel ini, maka silakan kalian klik dulu like. Itu memijit jempol, apa, tanda tangan. Kemudian, kalau subscribe masih merah, silakan ditekan. Sehingga warna berubah menjadi abu. Dan tekan belnya, supaya berbunyi loncengnya. Sekarang, berikutnya adalah otot. Sistem otot manusia terbentuk dari lebih dari 600 otot. Otot terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut serabut otot. Otot melekat pada tulang atau organ dalam dan pembuluh darah. Setiap jenis otot memiliki fungsi tertentu, yang terutama adalah menciptakan gerakan. Otot bergerak dengan memperpendek panjangnya. Menarik tendon dan menggerakkan tulang lebih dekat satu sama lain. Tendon adalah vita elastis kuat dari jaringan ikat yang mengikat otot ke tulang. Kombinasi kontraksi dari sendi, tulang, dan otot rangka menghasilkan gerakan yang jelas, seperti berjalan dan berlari. Hampir semua gerakan tubuh adalah hasil dari kontraksi otot, kecuali gerakan sel sperma, sel darah putih, dan gerakan silia di saluran nafas. Selain gerakan, kontraksi otot juga membantu mengatur postur tubuh, stabilitas sendi, dan produksi panas tubuh. Fungsi otot, yang pertama adalah melakukan gerakan. Itu fungsi utama ya. Kemudian yang kedua, membantu dalam peredaran darah manusia. Jadi di sini, contohnya adalah otot jantung, itu memompak darah untuk beredar ke seluruh tubuh. Kemudian berperan dalam proses pencernaan. Otot polos, ini membantu dalam proses pencernaan, menelan makanan. Kemudian membantu dalam persalinan. Nah ini juga otot-otot terahim, akan berkontraksi pada saat persalinan. Yang berikutnya adalah untuk keseimbangan fungsi otot. Yang keenam, mengatur postur tubuh. Postur tubuh yang tegak, itu karena ototnya yang... Sekarang perbedaan otot polos, lurik, dan jantung. Nah di sini dilihat otot polos, bentuknya... Bentuknya ya, bentuk otot. Bentuk otot polos berbentuk gelendong, dengan kedua ujungnya meruncing. Otot lurik, bentuknya sel otot lurik berbentuk silinder, yang memiliki bagian gelap dan terang, sehingga tampak seperti lurik. Otot jantung, bentuknya serabut lurik yang bercabang-cabang. Kemudian keadaan inti. Otot polos, jumlah inti satu, terletak di tengah. Otot lurik, memiliki inti yang banyak. Selnya di pinggir. Kemudian otot jantung, selnya mempunyai satu atau banyak inti, dan terletak di tengah serabut. Kemudian cara kerja otot polos, bekerja di luar kesadaran. Bekerja lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Jadi di sini kerjanya di luar perintah otak. Otot lurik, kerjanya atas kesadaran atau perintah otak, dan dapat mengalami kelelahan. Cara kerja otot jantung, bekerja di luar kesadaran, atau tidak di perintah otak, namun dipengaruhi oleh persediaan oksigen yang cukup, dan juga tidak mengalami, apa, tidak mengalami kelelahan. Kemudian otot polos tempatnya, yaitu dinding alat-alat tubuh bagian dalam, seperti paru-paru, pembuluh darah, lambung, usus, dan indung telur. Sedangkan tempat otot lurik, melekat pada rangka, sehingga sering disebut dengan otot rangka. Kemudian otot jantung tempatnya pada jantung. Sekarang gambar jenis ototnya ya, supaya jelas. Ini adalah otot polos. Otot polos ini terdiri dari gelendong-gelendong. Kemudian ada inti, intinya satu di tengah. Kemudian di sini ada otot rangka, bentuknya lurik-lurik ya. Ini lurik-lurik, sehingga disebut dengan otot lurik. Ini adalah intinya. Jadi intinya itu ada di pinggir ya. Biasanya berinti banyak. Jadi satu sel intinya banyak. Kemudian otot jantung, di sini memiliki percabangan, di mana di sini letak inti berada di tengah, dan bentuknya lurik-lurik ya. Jadi mirip otot rangka gitu. Tapi bercabang, itu otot jantung. Ini ada cara kerja otot, ada cara kerja otot yang saling bekerja sama, kemudian ada yang berlawanan. Nah ini contoh antara otot, ini otot bisep ya. Ini yang belakang adalah otot trisep. Otot bisep dikenalkan. Nah memiliki dua tendon, jadi bisep. Kemudian otot trisep, itu memiliki tiga tendon. Nah cara kerjanya ini adalah otot bisep dengan otot trisep adalah antagonis, artinya berlawanan. Ketika yang satu ini berkontraksi, maka ketika otot bisep kontraksi, otot trisepnya relaksasi. Ketika otot trisepnya kontraksi, maka bisepnya relaksasi. Cara kerja otot, otot bekerja secara kontraksi dan relaksasi. Kontraksi otot adalah keadaan saat otot menegang dan memendek, sehingga kemudian dapat menggerakkan tulang atau rangka tubuhmu. Lalu relaksasi itu kebalikannya. Relaksasi adalah kondisi ketika otot kembali memanjang dan melemas. Cara kerja otot ada yang sinergis. Otot sinergis itu otot yang bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ada otot yang antagonis, yaitu otot yang bekerja berlawanan satu dengan lainnya. Sekarang gangguan pada sistem gerak. Nah ini rangka pada tulang punggung ya. Ini tulang punggung yang normal. Kemudian ini adalah lordosis. Jadi tulang punggung membengkok ke arah depan. Lordosis. Tulang punggungnya melengkung ke depan. Itu disebabkan oleh kebiasaan duduk pada meja yang lebih tinggi. Kemudian ini adalah kiposis atau bungkuk. Yaitu di mana tulang punggung melengkung ke belakang. Ini terjadi akibat kebiasaan, misalkan menulis, pada meja yang lebih rendah. Kemudian ini adalah skoliosis. Jadi bentuk tulang belakangnya seperti huruf S ya. Ini biasanya kebiasaan duduk ketika menulis ya. Anak-anak juga. Kemudian contoh yang lain adalah praktura atau patah tulang. Ini patah tulang itu ada patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Patah tulang terbuka itu ketika terjadi patah tulang, tulangnya menonjol keluar dari dagingnya. Sedangkan patah tulang praktura yang kedua itu praktura yang ketika patah tulangnya, tulangnya tidak menonjol keluar. Ini adalah rahitis, atau ada yang menal dengan riketsia juga ya. Ini merupakan kelainan, atau mungkin penyakit polio. Biasanya bentuk kakinya seperti huruf X atau seperti huruf O ketika berdiri. Itu disebabkan oleh penyakit polio ya. Kemudian ini osteoporosis atau pengeroposan tulang. Biasanya terjadi pada orang-orang yang telah lanjut usia. Nah sekarang upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Misalnya susu, kangkung, kedelai, dan olahannya. Olahannya itu seperti tempe, tahu ya. Kemudian ikan salmon, kacang almon, brokoli, dan sebagainya. Yang kedua, berjemur sinar matahari pagi untuk pembentukan vitamin D yang berperan dalam penyerapan kalsium pada makanan. Yang ketiga, makan makanan yang banyak mengandung vitamin D diantaranya, telur, produk olahan gedele, minyak ikan, ikan berlemak, hati sapi, dan udang. Yang keempat, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup. Setiap hari, seperti jalan kaki, jogging, tenis, menaiki tangga, dapat memperkuat tulang, dan memperlambat kerapuhan tulang. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Saya tutup dengan Bilahi Tauh Pekuadayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.